Kita kesempat mulai tanah air, tim Pesot Etampu Samania Borneo FC akhirnya keluar sebagai kampion di turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur usai menundukkan Madura United lewat gol tunggal Ponario Astaman. Sementara di perebutan, posisi ketiga antara Arema Kronos dan Sriwijaya FC berhasil dimenangkan oleh Arema Kronos dengan skor akhir 3-1. Dalam laga final yang digelar di Stadion Utama Palarang Samarindah, PBFC tampil dominan dengan penguasaan bola 51 persen. Meski saling serang, di sepanjang babak pertama kedua tim tidak mampu memanfaatkan sedimba peluang. Babak pertama pun ditutup tanpa gol. Di babak kedua, kedua tim melakukan jual beli serangan. Meski demikian hingga 2x45 menit usai, skor kacamata tetap bertahan. Kedua kesebelasan pun harus menjalani babak tambahan. Di menit ke-98, kebuntuan pun pecah. Usai tendangan bebas kapten PBFC, Ponario Astaman tak mampu dihalau keeper Heri Prastio. Gol ini pun menjadi gol satu-satunya di laga final dan membawa PBFC meraih kelar juara Piala Gubernur Kalim 2016. Sebelumnya, Arema Kronos memastikan menjadi juara ketiga. Usai melibat Sriwijaya FC dengan skor 3-1. Sriwijaya FC sempat unggul lewat Yohanis Napar di menit ke-29, namun keunggulan Sriwijaya tak berlangsung lama. Di babak kedua, eloko Christian Gonzalez mencetak gol penyama kedudukan. Singwedan pun berbalik unggul lewat Esteban Piscara di menit ke-79. Dan Dendi Santos pun mengunci kemenangan Arema dengan menjebol gawang Sriwijaya di menit ke-87. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur